Oke, Assalamualaikum guys, balik lagi di channel Dali pertama Oke, jadi kali ini saya akan mengajarkan kalian Oke, siap mengajarkan cuy Maksudnya, sekarang kita akan sharing cara coloring di Adobe Photoshop Lightroom Nah, jadi sekarang kita akan coloring foto ini Menjadi seperti ini Nah, jadi disini kita sharing aja ya Jadi, jika saya ada kesalahan mengucapkan tool atau fungsi tool Kalian bisa komen aja di bawah Karena disini kita saling sharing aja ya Oke, langsung aja ke screen Oke semua, jadi pertama yang kita lakukan adalah Membuka aplikasi Adobe Photoshop Lightroom ya Sekarang ini gue memakai versi Photoshop Lightroom Classic CC 2018 Jika kalian mempunyai versi yang di bawahnya Mungkin perbedaannya tidak jauh ya Karena saya rasa penempatan toolnya itu sama aja Mungkin di versi ini ada tool yang baru Tetapi untuk penempatan tool-tool yang biasanya itu sama aja Nah, pertama kita import aja dulu fotonya ya Oke, ini fotonya dan gue akan drag ke Adobe Photoshop Lightroom ya Terus klik import Dan untuk coloring kita masuk ke tab develop Nah, untuk yang pertama kali ini kita akan setting dulu temperaturnya ya Nah, gue pengen suasananya itu dingin gitu ya Maka gue temperaturnya akan gue setting ke biru Tapi gue usah banyak-banyak Cukup aja Minus 15 Oh, enggak Ini kebanyakan 13 aja ya Nah, ini saya rasa udah cukup Dan di tint ini gue pengen Ke ijo kan Dan minus 6 Nah, ini udah cukup banget bagi saya Langsung kita masuk ke pencahayaan ya Kita akan setting exposure Contrast, highlight, shadow, dan lain-lain Di exposure ini gue pengen Gambarnya Lebih cerah ya Exposure ini gue Cukup 0,1 aja Enggak usah banyak-banyak Yang penting sedikit lebih cerah gitu Nah, untuk contrast ini adalah Kayak pendetail warna gitu ya Kalau kalian ke kiri kan Minus itu Maka Plet banget warnanya Tapi kalau kalian kekanankan pull Itu warnanya Mencolok Nah, kita akan kekanankan Plus Tapi gak usah banyak-banyak Cukup aja Di 15 ya Plus 15 Nah, untuk highlight ini Adalah settingan cahaya di atas ya Cahaya langit ini Nah, gue ingin sedikit Diturunkan cahayanya Karena Ini terlalu terang banget Gue pengen highlight-nya itu Minus 10 aja ya Nah, saya rasa ini udah cukup Dan Kita setting shadow Shadow itu adalah Bayangan ya Kalau shadownya Keputih kan ini Ke kanan Maka Bayangannya berkurang Tapi kalau kekirikan Maka bayangannya Semakin menonjol Tapi gak usah banyak-banyak juga Gue pengen Bayangannya sedikit menonjol Tapi gak usah banyak-banyak Cukup Minus 7 aja Nah, untuk white dan black Ini sama aja Gue ingin white-nya itu 5 Plus 5 Karena ingin lebih Cerah aja Dan Black-nya itu gue Minus 7 aja Oke, masuk ke tab selanjutnya Kita akan setting clarity Vibrance Dan saturation Nah, untuk clarity ini adalah Pendetailan gambar ya Kalau kalian ke kanan kan Dan gambarnya itu detail banget Kalau kalian ke kiri kan Gambarnya itu Gak ada detailnya ya Dia kayak mulus aja gitu Nah, gue tentunya Akan didetailkan Tapi gak usah banyak-banyak juga Cukup Di Angka 17 mungkin ini udah cukup deh Tapi kayaknya Clarity-nya 15 aja deh Karena Terlalu mencolok banget Nah, ini udah cukup banget ya Nah, untuk Pibrance ini adalah Pewarnaan ya Mencolokkan warna gitu Sama dengan saturation Tapi ada perbedaannya juga Kalau kalian ingin tahu perbedaannya Kalian googling saja Karena Di google itu lebih lengkap ya Penjelasannya Tapi biasanya gue Pibrance ini lebih Tinggi nilainya Daripada saturation Misalnya Pibrance ini gue pengennya Di angka 35 aja Dan saturation ini 25 Cukup Itu sih selera gue ya Karena coloring itu semuanya Sesuai selera ya Tetapi tentunya Coloring itu Memperbagus gambar ya Bukan malah memperjelek Karena bisa aja Kalian coloring Tapi memperjelek gambar Oke, masuk ke Tab tone curve ini Sama aja ini juga Pencahayaan Jadi gue gak usah Jelasin lagi lah ya Highlight karena Tadi udah gue jelasin Nah, oke Ini udah cukup Menurut saya ya Oke, kita ke Tab HSL ini Di tab ini Kita akan Merubah warna-warna Nah, disini gue pengen Merubah warna green ini Apa Daun Warna daun ini Gue pengen kekuning-kuningan gitu Kalian bisa lihat perbedaannya ya Jika ke hijauin Hijau banget Dan kekuningan ini Jadi kuning ya Warna daunnya Dan ini Gue pengen Mengubah warna Jacketnya itu Oke, ini Beda banget ya Sebelumnya warna jacket gue kayak gini Dan Ketika gue Ubah ke Minch 30 Dan Warna jacketnya berubah ya Sekali lagi nih selera saya Jadi saya pengennya seperti ini Masuk ke saturation ini Untuk mencolokkan warna-warnanya ya Tapi tetap Gak usah kebanyakan Karena kalau kebanyakan Terlalu mencolok warnanya itu Merusak gambar cuy Jadi cukup selera kalian aja Jangan terlalu kebanyakan Disini gue pengen Rednya 11 Terus Orange-nya 15 Terus Yellow-nya 25 Terus warna Birunya itu Aqua Sama blue itu Gue pengennya di angka 35 semua Oke ini Saya rasa udah cukup Kita langsung Ke tab Luminance Ini adalah Untuk Warna kulit gitu Kalau gak salah ya Dan kalian bisa lihat Perbedaannya ya Nah Di warna kulit Oke saya rasa ini udah cukup Sekarang kita ke Split Tuning Split Tuning ini Seperti color grading Gue pengen warna Highlightnya itu Di langitnya itu Orange gitu ya Dan shadow atau bayangannya itu Gue pengennya Kebiruan gitu Untuk saturationnya Seperti biasa Jangan terlalu kegedean Karena kalau kegedean itu Merusak gambar cuy Kalian bisa lihat Di kegedean Nah ini merusak gambar kan Jadi gak enak Dilihatnya cuy Maka disini gue pengen Setting saturation Di highlight 12 aja Dan di shadownya Cukup 8 aja Oke ini Saya rasa udah cukup Banget udah Lumayan kelihatan Bedanya ya Kita reset dulu Ini sebelum di coloring Dan Kita Control Z Ini setelah di coloring Kalian Bisa lihat kan Perbedaannya Kalau kalian gak bisa lihat Perbedaannya Wadaw Periksa mata kalian cuy Haha Enggak Bercanda Nah Jadi sekarang gue tuh Pengen Gambarnya itu Lebih fokus ke gue gitu ya Jadi gue pengen Di epic ini Apa ini Ammon Pokoknya kalian bisa lihat Samping-sampingnya itu Hitam gitu ya Kalau kalian Maksimalkan ke kiri itu Alay banget ya Dan kalau ke kanan juga Alay banget Jadi Gak usah banyak aja ya Cukup aja Menurut gue Gue pengennya itu Hitam sih Samping-sampingnya hitam Dan Cukup Minus 20 aja Ini udah sangat cukup ya Bagi gue Oke ini semuanya udah Selesai Dan sekarang gue Pengen menambahkan Epec cahaya matahari Gitu ya Di atas kanannya Oke kalian bisa Memakai Tool Graduate Filter Ini Yang kotak ini Kalian bisa klik Toolnya Terus kalian Klik di gambar Dan drag ke bawah Gitu Drag ke bawah Sesuaikan Nah Sekarang kita tinggal Mewarnakan Gue pengennya kan Cahaya matahari kan Kuningnya pastinya Jadi temperaturnya itu Gue kekanankan Gue pengen Di angka 20 aja Dan Tinnya itu Ijo Karena Kalau kekanankan Malah warnanya Ungu ya Kalau tinnya keijau kan Jadi kuning Tapi gak Seperti biasa Gue Banyak-banyak Cukup Di angka 45 Nah ini saya rasa Udah cukup banget ya Tinggal kita Permainkan lagi Warnanya Oke saya rasa Ini udah sangat Cukup banget ya Udah Mantep lah Kita bisa lihat Perbedaannya Ketika di reset Dan Setelah coloring Boom Oke setelah selesai Coloring Kita langsung aja Export gambarnya Dan cara Klik kanan Di gambar ini Terus klik Export Dan export lagi Nah disini Gue udah nge-save Preset Instagram Untuk Instagram Karena ini Gue pengen upload Di Instagram Kalau kalian ingin Settingannya sama Kalian bisa Turuti aja Settingan saya Dan tentunya Ini quality-nya itu Seratuskan ya Biar kualitas gambarnya itu Bagus Nah jika sudah selesai Setting Di exportnya ini Langsung aja Klik export Dan gue tadi Exportnya itu Di desktop ya Dan langsung aja Kita buka folder exportnya Terus Ini adalah Hasil Dari color grade Tadi Oke segitu aja Video kali ini And Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax